halo halo sahabat puyuh jambi balik lagi bareng channel kami sahabat puyuh jambi pada kesempatan kali ini pada video kali ini aku ingin sharing kepada teman-teman apa saja keunggulan dari kita berternak puyuh dibandingkan dengan ternak bungas atau jenis-jenis berternak yang lainnya dimana para kesempatan kali ini aku ingin sharing kepada teman-teman seperti apa sih apa aja keunggulan keunggulan dari kita berternak puyuh coba kita bandingkan dengan ternak-ternak yang lain atau usaha-usaha yang lain yang satu sektor dengan puyuh petelur salah satu keunggulannya ada beberapa keunggulan dari kita berternak puyuh dibandingkan dengan jenis ternak atau satu sektor dengan dengan usaha lainnya seperti ikan ayam kambing sapi terus dan jenis-jenis ternak lainnya nah di sini di berternak puyuh ya di berternak puyuh petelur itu keunggulannya salah satunya yaitu tempat ini tempat tidak memerlukan tempat yang luas jadi berternak puyuh itu sebenarnya sederhana sangat simpel tidak perlu tempat yang luas kalau untuk satu untuk kapasitas tiga seribu seribu ekor puyuh itu itu cukup lahan dengan kapasitas seribu itu cukup dengan lahan tiga kali tiga meter nah berarti itu tidak memerlukan lahan yang luas jika dibandingkan dengan ayam ayam petelur ayam daging ikan terus sapi kambing jelasnya untuk ukuran tiga kali tiga itu enggak cukup untuk ikan untuk pembuatan kolam karena kolam saja kalau untuk ikan kolam itu aja satu kolam saja itu setidaknya ukuran 10 kali 10 meter itu untuk satu kolam ikan tapi kalau untuk ayam ayam itu setidaknya 100 kali 100 meter untuk ayam begitu pun dengan sapi sapi tidak bisa tiga kali tiga meter begitu pun dengan kanding tapi dengan puyuh puyuh bisa tiga kali tiga meter itu untuk kapasitas seribu Nah untuk kapasitas seribu itu sudah besar apalagi untuk peternak pemula itu sudah sangat besar karena sudah menghasilkan cukup dua sampai tiga setengah juta per bulan itu yang pertama keunggulan dari kita berternak puyuh itu yaitu tidak memerlukan tempat atau lahan yang luas yang kedua itu perawatan lebih mudah perawatan lebih mudah itu dalam segi kita membersihkan kandang kita melakukan perbaikan kandang karena semua kandang yang kita pakai itu kita menggunakan kayu karena kandang jadi begitu pun ada yang perlu diganti ya tinggal kita pakai sendiri pun bisa tanpa harus memanggil tukang terus juga kalau untuk perawatan kandang pembersihan kandang pembersihan kandang itu tidak perlu setiap hari itu pembersihan kandang itu sebagian dari perawatan kandang itu tidak perlu setiap hari boleh tiga kali boleh tiga hari sekali boleh satu minggu sekali tapi jangan lewat dari satu minggu karena kalau sudah lewat dari satu minggu itu sirkulasi udara sudah tidak bagus lagi jadi saya sarankan tiga hari saat tiga hari sekali kita membersihkan kandang atau paling lambat selambat-lambatnya itu satu minggu sekali Nah itu untuk perawatan kandang penge pengerjaan kalau itu perawatan yang lebih mudah itu kita cukup memantau apakah pakannya sudah kipung terus kita memantau apa airnya sudah berjalan dengan baik karena kita menggunakan nipel otomatis langsung dari tetmon terus kita pastikan huyuhnya tidak terjepin huyuhnya aman itu kita pastikan setelah itu pengerjaan tidak memerlukan waktu yang lama pengerjaan disini ya ini poin ketiga pengerjaan disini itu tidak memerlukan waktu yang lama karena hari-hari kita bekerja disini di kandang puyuh ini untuk kapasitas 1000 atau pin santai dengan 2000-3000 itu tidak memerlukan waktu yang lama karena perkiraan seperti kebiasaan saya untuk mengurusi seribu ekor huyuh itu saya ingin membutuhkan waktu untuk panen dan memberikan pakan memastikan pakannya sudah terkenuhi ambil telur panen telur itu hanya membutuhkan waktu satu sampai satu setengah jam itu pun dalam kondisi atau dalam bekerjanya secara santai artinya untuk kita bekerja disini pengerjaan itu panen ngasih makan memastikan minum air dan sebagainya itu hanya memerlukan waktu paling lama satu setengah jam untuk kapasitas seribu jadi lebih mudah gitu untuk kita mengurusi huyuh tapi kalau dibandingkan dengan yang lain seperti kambing ataupun sapi itu kita harus mencari rumput harus memberikan yang memberikan makan rumput itu setidaknya satu hari itu dua kali tapi kalau disini di kandang kami di sini itu pemberian pakannya hanya satu kali satu hari tapi dengan tapi kita memakainya tempat pakannya artifik dengan kapasitas itu tersedianya pakannya itu hampir 30 jam jadi cukup satu hari itu satu kali kita minum menggunakan nipel otomatis langsung dari tetmon jadi kita tidak perlu lagi untuk mengisi minum tabung lebih praktis lagi kerjanya nah itu untuk pengerjaan pengerjaan di sini kita tidak memerlukan waktu yang lama terus poin yang keempat itu ramah lingkungan ramah lingkungan di sini jika kita bandingkan dengan ayam ya kita bandingkan dengan ayam dengan sapi sebenarnya kalau ayam itu kebanyakan masyarakat itu mengeluh dengan katanya ayam itu bau kita nggak bisa kalau kita berdiri bagi yang baru datang baru kecuali dengan karyawan karyawan sudah terbiasa jadi dia tidak masalah lagi dengan bau ayam tapi kalau untuk yang baru datang baru sekali atau dua kali ke kandang dia pasti merasakan ini ada 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 aroma yang tidak tidak sedap itu jika ayam kebanyakan masyarakat mengeluhnya seperti itu tapi kalau puyuh puyuh ini termasuk ramah lingkungan kita berdiri saja di depan kandang puyuh walaupun dengan tinggi terbuka itu kita tidak bakal mencium aroma yang tidak sedap bahkan di daerah saya di sini di daerah saya di sini ada beberapa tempat yang membuat kandangnya itu mungkin teman-teman enggak enggak bakal merah enggak bakal nyangka karena dia buat kandangnya itu satu itu ada yang di teras rumah karena tidak ada lahan karena dia tinggalnya di perumahan di perumahan karena tidak ada lagi lahan yang tersisa akhirnya dia buat kandang puyuhnya beternaknya itu puyuh ke telurnya itu di teras rumah dan itu tidak ada keluhan dari masyarakat kalaupun ada keluhan dari masyarakat pasti pemilik rumah lebih dulu mengeluh karena itu posisinya di teras rumah dan ada juga yang buat buat kandang itu di dalam rumah di lantai dua dalam rumahnya kalaupun itu bakal mengganggu jika tidak ramah lingkungan pasti tuan rumah sudah merasakan aroma sedap dari kandang puyuhnya itu tapi itu dalam rumah dan itu sudah berjalan beberapa tahun sampai sekarang pun masih berjalan artinya tuh untuk berternak puyuh itu ramah lingkungan tidak ada masalah dengan lingkungan jadi untuk nanti yang bakal berternak kalau kita berternak puyuh tidak usah khawatir tidak usah lagi bertanya-tanya seperti apa nanti bakal terjadi jika kita lingkungan yang bakal apa yang bakal terjadi pada lingkungan jika kita berternak puyuh tips dari saya supaya tidak mengganggu lingkungan ya teman-teman teman-teman harus lebih rajin membersihkan kandang itu aja cukup lebih rutin membersihkan kandang dua hari sekali bila dulu itu dijamin kandangnya tidak akan bau-bau nah jika kita ini poin kelima jika kita bandingkan dengan yang lain dengan perternakan yang lain jenis perternak yang lain itu seperti ayam jika teman-teman pernah berpikir sepertinya ayam lebih baik lebih bagus kalau kita berternak ayam kalau saya sebenarnya berpikirnya itu di puyuh di bandingkan ayam karena apa dari usia 0 telur dari usia 0 menetas dari telur itu di usia 45 hari puyuh sudah mulai bertelur lebih cepat dibandingkan ayam bahkan 5 bulan bahkan 4 bulan 30 hari 4 bulan 15 hari lebih cepat dibandingkan ayam kalau ayam bertelur itu setidaknya 6 bulan baru bertelur nah coba teman-teman bayangkan selama 6 bulan kita keluar modal tanpa ada produksi dari ayamnya sedangkan puyuh di usia 45 hari itu sudah mulai bertelur artinya kita lakukan perawatan kita bekerja itu selama 45 hari belum ada penghasilan belum menghasilkan apapun tapi di umur 46 hari sampai 2 tahun itu kita sudah menghasilkan telur jadi untuk masa bertelurnya contoh bertelurnya jelas lebih cepat dibandingkan ayam itulah penggunaan salah satu segelanya itu poin berikutnya yang 6 itu masa produksi atau masa bertelur uyu itu selama 2 tahun lama ayam pun sama sebenarnya ayam juga kalau ayam kalau kita pandangkan dengan ayam ayam itu juga sama dia juga 2 tahun tapi bedanya kalau ayam itu membutuhkan waktu 6 bulan baru baru belajar bertelur sedangkan puyuh itu di usia 45 hari sudah belajar bertelur jadi kita lebih cepat menghasilkan nah terus peminat peminat di pasarnya kebanyakan masyarakat berpikir telur ayam lebih dibandingkan lebih banyak peminatnya dibandingkan puyuh sebenarnya enggak juga antara puyuh telur puyuh dan telur ayam itu sebenarnya mereka sama peminatnya hanya peminat dari telur puyuh itu lebih banyaknya ke sektor dagang kuliner sedangkan kalau untuk telur ayam peminatnya memang lebih banyak ke sektor rumah tangga makanya masyarakat selalu berpikir telur ayam itu lebih banyak diminati dibandingkan telur puyuh nah sedangkan kami di daerah kami sendiri di daerah saya sendiri itu selalu kekurangan dengan telur puyuh per hari kekurangan bahkan kami kandang yang ada di daerah kami disini itu tidak bisa mengkakur kebutuhan masyarakat yang ada di daerah kami nah itu untuk peminat penjualan jadi teman-teman enggak usah khawatir lagi seperti apa nanti terus ada juga tempat-tempat nanti tempat-tempat dimana kita menjualnya ya gimana tempat bakal kita bisa jual kita buang bahasanya kita buang gimana hasil produksi telurnya itu kita buang jadi ikuti aja terus video ini ikuti terus channel ini nanti kita akan sampaikan lagi kita akan buatkan videonya lagi dimana tempat kita untuk menjual telur puyuh atau pembuangan dari telur puyuh itu poin yang ke tujuh poin yang ke tujuh poin yang ke tujuh penjualan itu diminati oleh masyarakat diminati jadi tidak usah khawatir dengan gimana kita menjual telurnya nanti poin yang ke delapan unggulannya lagi itu lebih kuat dibandingkan unggas yang lain jika puyuh dibandingkan dengan ayam sebenarnya puyuh ini lebih kuat karena apa puyuh ini pengalaman kami puyuh ini pengalaman kami berdasarkan apa yang sudah kami kerjakan selama ini itu lebih kuat lebih tahan dari daripada ayam salah satu contoh kecil yang namanya maluk hidup itu pasti pernah mati pasti bakal mati itu dan juga yang namanya juga maluk hidup bungas itu rawan diserang oleh penyakit tapi kalau untuk di puyuh di puyuh pernah kami hampir sebenarnya sering sering itu setiap kandang itu ada yang mati satu 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 tapi memang tidak rutin setiap hari mati yang itu salah satunya itu pasti dia mati itu memang karena faktor usianya sudah sebatas itu dan juga ada penyakit yang menyerang ada penyakit yang menyerang tapi tidak terserang ke puyuh yang lain walaupun dia satu kandang puyuh yang lain tidak mati ataupun tidak terinfeksi gitu tapi jika kita bandingkan dengan unggas yang lain seperti ayam pasti di dalam kandang itu juga ikut mati itulah beberapa keunggulan dari kita berternak puyuh untuk teman-teman disini ini sharing dari kami karena kita sama-sama belajar disini untuk teman-teman yang ingin sharing pada kami atau ingin sharing dengan teman-teman yang lain silakan sharing di kolom komentar untuk teman-teman yang belum subscribe silakan di subscribe terlebih dahulu dan terlebih dahulu teman-teman like dan bagikan video ini ke teman-teman semoga video ini menjadi video yang bermanfaat untuk banyak orang semoga video ini bermanfaat untuk kita semua cukup sampai disini videonya terima kasih selamat menikmati